Oke, halo anak-anak, seperti yang tadi sudah saya bapak bahas, hari ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai bineka tunggal ika. Apa yang pertama-tama kita harus ketahui dalam pembahasan ini, yaitu persatuan. Persatuan sendiri berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kita sendiri sudah belajar mulai dari kelas 7, kalau Indonesia itu beragam. Nah, semua keberagaman itu digabungkan menjadi satu, nah itulah yang kita namakan sebagai persatuan. Jangan tertukar dengan yang namanya kesatuan. Kesatuan itu punya arti yang berbeda ya. Kesatuan sendiri merupakan hasilnya, hasil dari persatuan itu merupakan kesatuan. Jadi, jangan tertukar ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang persatuan. Dalam persatuan pastinya ada alat pemersatunya. Oke, alat yang pertama adalah Pancasila. Kita punya Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus dasar negara. Setelah itu, kita juga punya Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga merupakan elemen dari pemersatu bangsa. Selanjutnya, kita punya slogan Bineka Tunggal Ika. Kita sudah belajar sebelumnya, kalau Bineka Tunggal Ika itu sudah ada jauh dari nenek moyang kita. Selanjutnya, pastinya NKRI atau negara kesatuan Indonesia yang kita sangat cintai ini. Karena kita sudah bersatu menjadi suatu bangsa. Seperti yang sudah dimaklumatkan di dalam Sumpah Pemuda ya. Selanjutnya, ada lambang-lambang negara Republik Indonesia. Mulai dari Pancasila, bendera merah putih, sampai dengan lagunya, dan segala lambang-lambang negara. Itu merupakan elemen pemersatu bangsa. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan prinsip-prinsip persatuan. Ternyata, di dalam persatuan dan kesatuan itu ada prinsipnya. Apa saja prinsip tersebut? Yang pertama, ada prinsip Bineka Tunggal Ika. Yang kedua, ada prinsip apa? Nasionalisme. Yang ketiga, ada namanya kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Bukan hanya kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ada prinsip wawasan-wawasan tara. Nah, kenapa wawasan-wawasan tara akan dimasukkan? Karena tanpa mengenal, tanpa punya wawasan tentang negara Indonesia, tentang negara kita, maka kita tidak akan punya rasa cinta. Seperti ada pepatah yang mengatakan, apa, yuk, tak kenal, maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal dengan negara kita sendiri, bagaimana kita bisa mewujudkan rasa sayang, rasa cinta terhadap negara kita. Selanjutnya adalah, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, seperti di gambar ini, ada yang tahu gambar apa? Ini benar sekali, ini adalah gambar tragedi terisakti ya. Yang dimana disitu mengawali awal dari masa reformasi. Jadi, dari sejak itulah kita punya cita-cita pembangunan reformasi. Itu merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang ya. Selanjutnya, kita akan membahas lagi, bagaimana sih keberagaman Indonesia itu? Apa saja keberagaman yang Indonesia miliki? Yang pertama, Indonesia tentunya punya keberagaman agama. Secara agama Indonesia itu sekarang ada enam ya. Ada enam agama ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya keberagaman budaya dan juga adat istiadat. Nah, suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah Indonesia. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas ini menjadikan suku di Indonesia sangat beragam dan memiliki ciri dan karakternya masing-masing. Nah, selanjutnya adat istiadat itu merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Namanya, nah adat itu juga adalah sesuatu yang sudah melembaga, namanya juga adat istiadat. Makanya disebutnya adalah istiadat. Karena itu sudah mendara daging, sudah ada lembaganya di dalam situ. Yang selanjutnya ada yang namanya apa? Bahasa. Itu juga merupakan keberagaman di Indonesia. Baru setelah itu ada apa ini? Kebiasaan. Selanjutnya ada yang namanya? Apa yuk? Apa yuk? Pemikiran politik. Selanjutnya ada yang namanya? Oh, bukan ya. Bukan golongan darah. Aduh, salah sekali ini ya. Bukan golongan darah, tapi golongan. Golongan apa? Ada yang disebut dengan golongan dalam pekerjaan, golongan misalkan golongan guru. Atau ada golongan guru. Ya, itu adalah salah satunya masuknya dalam golongan. Itu juga keanekaragaman di Indonesia ya. Nah, selain ini, Indonesia juga ada keragaman secara kekerabatan. Nah, lihat ya. Ada gambar yang sedang nikah ya. Nah, kekerabatan di sini adalah orang yang bisa dibilang keturunan ya. Misalkan gini, dalam kekerabatan itu ada tiga jenis. Yang pertama ada patrilinear, diambil dari kata papa. Kalau papa, artinya pati ayah ya. Nah, di sini artinya garis keturunan berdasarkan pada ayah. Yang kedua, ada matrilinear. Ada mama tuh di depannya, mama. Itu artinya garis keturunan ibu. Nah, itu biasanya nanti nama anaknya mengikuti nama ibunya. Itu matrilinear. Kalau patrilinear tadi, itu namanya mengikuti nama bapanya. Ya kan ya? Seperti mungkin teman saya ada yang namanya si tenggang dan macam-macam. Nah, itu merupakan patrilinear. Nah, selanjutnya matrilinear saya kurang begitu tahu ya. Tapi katanya masih ada daerah Indonesia ini yang menggunakan matrilinear. Selanjutnya ada yang disebut dengan parental. Nah, parental itu adalah kekerabatan, sistem kekerabatan yang menarik. Yang menarik, apa namanya, sistem keturunan itu dari kedua orang tuanya. Jadi bukan hanya dari bapak atau ibunya, tapi dari bapak dan ibunya. Nah, beda ya. Selanjutnya. Ternyata kekeragaman, ternyata dalam keberagaman itu pun ada yang bisa dibilang bisa merusak atau negatifnya daripada keragaman itu. Yaitu di Indonesia itu rentan terjadinya yang namanya konflik. Nah, ada beberapa jenis konflik yang biasanya terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada konflik antar suku. Yang kedua, konflik antar agama. Yang ketiga, konflik antar ras. Yang terakhir, yang keempat, yaitu konflik antar golongan. Nah, tapi ternyata konflik ini pun ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu, pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Jadi, masing-masing kelompok punya pandangan yang berbeda. Yang kedua, norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Artinya, banyak terjadi pelanggaran norma sosial. Nah, itu juga bisa mengakibatkan itu. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma di masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan. Nah, pertentangan norma ini disebabkan ada oleh dua pihak yang memiliki norma yang berbeda. Misalkan, di timur, saya kebetulan saya dari Flores. Di Flores itu, ada kebiasaan begini. Kalau Anda menawarkan makan, maka itu berarti Anda benar-benar akan memberikan dia makan. Nah, coba bayangkan kalau ada di Sunda. Di Sunda bagaimana? Ada yang namanya tawar gatra. Yaitu, saat Anda basa-basi ya, menawarkan makan, tapi tidak berniat untuk memberikan makanan. Hanya menghormati, ya kan ya? Menghormati orang yang Anda tawarkan. Nah, itu kalau di Flores, dibilangnya itu tidak sopan. Nah, itu yang dimaksud adalah pertentangan norma. Yang terakhir, yang kelima. Yaitu ada, eh sorry ya, tadi kita baru masuk keempat ya. I'm so sorry. Yang keempat, ada yang namanya sanksi. Terhadap pelanggaran norma yang tidak berjalan atau lemah. Tuh, tanpa sanksi pun itu bisa. Selanjutnya, yang kedua. Tindakan anggota masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, yang terakhir, keenam. Yaitu, terjadi proses disosiatif. Yaitu, proses yang mengarah pada persaingan, tidak sehat, atau tindakan kontroversial dan pertentangan dalam konflik. Oke? Nah, ada yang disebut dengan penyebabnya tadi ya. Ada konfliknya. Pastinya ada akibat daripada konflik tersebut. Nah, akibatnya itu ada banyak kerugian akibat dari konflik tersebut. Yang pertama, ada perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, bisa menyebabkan kerugian harta benda dan korban manusia. Tuh, sampai pada manusia ya. Yang ketiga, ada kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang keempat, terjadinya perubahan kepribadian. Nah, tapi, jangan sedih dulu. Ternyata konflik itu bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu, yang ada tiga cara untuk mencegahnya. Yang pertama, preventive. Namanya prevent. Artinya, mencegah. Maksud mencegah di sini adalah mencegah sebelum terjadinya masalah. Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya masalah. Nah, misalkan dengan menegakkan peraturan sebaik-baiknya. Nah, dengan begitu kan orang yang mau melakukan kejahatan akan berpikir dua kali. Yang kedua, ada repressive. Repressive itu dilakukan saat terjadi, saat sudah terjadi kasusnya. Misalkan ada bentrokan. Bagaimana nih upaya represifnya? Yaitu dengan menenangkan masa. Supaya bentrokannya tidak meluas. Ya kan ya? Selain itu juga, yang terakhir itu ada yang ketiga. Apa, ayo? Yang ketiga itu adalah... Ayo, ada yang tahu? Yang ketiga itu pastinya setelah terjadi. Ya kan ya? Nah, apaya yang dilakukan setelah terjadi ini? Itu artinya melakukan, misalkan setelah ini sudah terlanjur kebakaran nih. Sudah ada bentrokan yang mengakibatkan kebakaran. Jadi bagaimana caranya untuk... Apa namanya? Untuk supaya dilakukannya, supaya menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu dengan melakukan upaya yang ketiga itu. Nah, yang bisa disebut, sebutannya yang paling terkenal adalah kuratif yang ketiga ini ya. Namanya juga kuratif dari cure. Cure itu artinya menyembuhkan. Kuratif di sini artinya mengatasi masalah yang sudah terjadi. Misalkan ada... Karena ada konflik, terjadi kebakaran. Setelah itu, maka kuratifnya yaitu segera memadamkan apinya dan mengamankan korban-korbannya. Dan juga mungkin memfasilitasi perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berdikai. Oke? Sudah cukup sampai di situ topiknya. Terima kasih sudah mendengarkan.